Pusat kepolisian daerah Jawa Timur menggerahkan sebanyak 3.000 lebih personil gabungan TNI dan Polri untuk mengamankan gelaran Piala Dunia U17 di Surabaya. Fokus pengamanan antara lain di peginapan, tempat latihan, venue stadion GPT, serta rute timnas peserta. Apel pengamanan Piala Dunia U17 bertajuk Operasi Aman Batuya 2023 digelar di lapangan Mapolda Jatim, dipimpin Karoops, Polda, Jawa Timur, Kombes, Pol Puji, Santosa. Sebanyak 3.393 personil gabungan TNI dan Polri diturunkan untuk mengamankan jalannya Piala Dunia U17 mulai 10 November hingga 2 Desember 2023. Selain fokus pengamanan di tempat peginap timnas dan ofisial, lapangan, dan rute perjalanan timnas, pengamanan juga diperkuat di stadion GPT. Terutama satu pacara pembukaan yang akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Viva Gianni Infantino. Personil nanti akan kita bagi, yang pertama nanti untuk di pump di bandara, kemudian pump rute, kemudian pump di lokasi akomodasi, yaitu di hotel Sanrila, kemudian di hotel Doppeltri. Dari ujung akan kita siapkan untuk pengamanan, terus gunungkan juga untuk pump di lokasi latihan, yaitu di lapangan tor, dengan di lapangan tambah sari, sama di lapangan AC, gelora. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.